Informasi lain Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Jombang menilai jari seorang pria yang mengaku nabi telah melakukan pembohongan dan mengajarkan paham sesat. Pengakuan jari warga asal desa Karangpakis kecamatan Kabuh Jombang yang mengaku mendapat wahyu menjadi nabi dipastikan sebagai paham yang sesat karena menurut ajaran Islam, nabi Muhammad adalah nabi terakhir. MUI meminta jari dan pengikutnya segera bertaubat dan kembali ke ajaran Islam yang benar. Pihak MUI juga telah memberikan rekomendasi kepada Muspida dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan atau Bakor Pakem terkait dengan penyimpangan dan penyesatan terhadap ratusan pengikut jari. Sebelumnya jari 40 tahun mengklaim mendapat wahyu dan diangkat sebagai nabi sejak tahun 2005 lalu. Jari diperkirakan memiliki ratusan pengikut yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur. Paraapatkannya menilai whenstop penyebar massing keseimbangan. Makanya untuk melakukan proses penyesatan terhadap masyarakat. Mereka mungkin sudah disebarkan kepada orang lain, maka berarti ini ada upaya upaya untuk melakukan proses penyesatan terhadap masyarakat. Saya kira IMU nanti akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan kemudian kalau perlu memanggil yang bersambutan untuk melakukan klarifikasi apakah betul tidak sikapnya seperti itu. Dan kita lihatlah ini orang waras atau tidak waras. Kalau tidak waras ya nanti supaya disembuhkan oleh pihak yang bisa maraskan ya. Apakah itu tidak sikiatur apakah.